Rema hari ini, 2 Petrus 1 ayat 2 Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sebagai bagian dari keluarga yang tinggal dalam satu rumah, kita pasti bisa membedakan suara dari setiap anggota keluarga kita. Tanpa harus melihat sosoknya, kita bisa tahu siapakah yang sedang berbicara atau memanggil kita. Hal ini terjadi karena setiap hari kita berinteraksi sangat dekat dengan mereka. Kita jadi mengenali nada suara, gaya bahasa, intonasi dan segala ciri khususnya masing-masing. Samuel kecil awalnya tidak mengenali suara Tuhan yang memanggilnya ketika ia tidur di samping tabut Allah di Bait Suci di Silo. Hampir tiga kali Tuhan memanggil Samuel. Baru setelah Imam Eli memberitahunya, Samuel lantas menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Ketidaktahuan Samuel disebabkan karena saat itu ia belum mengenal Tuhan. Dalam satu Samuel tiga ayatnya yang ketujuh. Berjalannya waktu, Samuel makin bertumbuh dalam perkenalan akan Allah. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari apa yang telah difirmankannya kepada Samuel dibiarkannya gugur. Kita perlu menyadari bahwa kasih karunia dan pengenalan akan Allah tidak bisa dibisahkan. Sebab Allah adalah sumber segala kasih karunia. Karena kita memiliki kerinduan dan membuka hati untuk lebih mengenal Tuhan, maka kasih karunianya akan semakin dinyatakan atas hidup kita. Memang bukan sesuatu yang instan, butuh waktu, butuh proses dan pengalaman untuk kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita. Itu sebabnya, sediakanlah lebih banyak waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Karena Alkitab adalah pintu pertama untuk mengenal Tuhan. Tetaplah setia, bertumbuh dalam gereja lokal, dan ikuti semua program skema perjalanan rohani yang ada di gereja kita. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan, maka kita pun akan semakin bertumbuh dalam anugerahnya yang melimpah. Sudahkah Anda mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi? Bagaimana cara Anda untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Apa saja yang Tuhan nyatakan dalam hidup Anda saat Anda semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Tuhan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu dan bawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebab kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka semakin nyata manifestasi kasih karunianya dalam hidup kita.